hmmm instant plumpy instant lebih glowing, instant lebih bercahaya dan ini kenyal banget loh what's up guys, welcome back to my channel balik lagi dengan aku Jemima dan kalau temen-temen baru disini, welcome nice to meet you, so di video kali ini seperti yang temen-temen udah lihat dari judulnya aku bakalan nge-skincare bareng kalian as you guys can see, I start the video without any makeup on bare face lagi dan skincare rutin aku kali ini adalah skincare rutin yang aku lakukan pagi dan malam hari di bulan Oktober sampai November awal-awal ya, dan seperti yang temen-temen udah lihat juga dari judulnya, kalau skincare rutin ini yang bikin bekas jerawat membandel aku itu pudar banget progressnya pokoknya kelihatan banget so that's why I'm gonna share it with you guys here dan juga aku bakalan review lengkap skincarenya so tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai skincare-annya yuk yuk! alright guys, sebenernya skincare rutin kali ini itu udah pernah beberapa kali aku sebutkan salah satu produk dari rangkaian ini di beberapa video aku belakangan termasuk di video aku yang top 5 ingredients mencerahkan dan juga video aku yang ini dia produk-produk yang udah aku habiskan aku mau share dulu ke kalian sebelum aku cobain rangkaian ini aku punya bekas jerawat di bagian sini cukup menggelap dan cukup bandel ya dan bukan cuman disitu doang progress untuk menjadi cerah lagi itu cukup cepat so here it is guys! tadaaa! ini dari N-Pure dan ini merupakan rangkaian yang belum lama mereka keluarkan yaitu N-Pure Licorice I See The Light Series cuman di video kali ini aku mau disclaimer sedikit dulu ya tujuan penggunaan skincare untuk mencerahkan ini bukan untuk mengeset ekspektasi semua orang temen-temen semua kalau cantik itu harus putih beda ya, aku gak bilang putih disini aku bilang cerah karena banyak banget yang pemikirannya tuh masih oh kalau cantik harus putih standar kulit terlihat terawat tuh harus putih itu salah, sama sekali salah guys atau mungkin kalian ada yang berpikir ya oh Kak Jemima kan kulitnya emang dari sana udah putih ya jadi bisa ngomong kayak gitu no guys, gak sama sekali kalian tau gak banyak banget orang di luar sana yang skin tone-nya itu gak putih tapi aku suka banget liatnya bukan hanya orang Asia tapi orang luar sekalipun aduh banyak banget deh guys kalau misalnya kalian pemikirannya cantik itu harus putih no, aku pun putih tapi kalau gak dirawat kusam guys itu tidak terlihat sehat sama sekali so yeah apapun warna kulitnya harus dirawat kita cerahin bukan putihin itu semua orang bisa anyway langsung aja aku mau pake skin care-nya jadi aku bakalan kasih disini untuk rutin yang pagi dan ini yang malam hari apa aja yang aku pake versi lengkapnya bakal aku langsung praktekin di depan kalian mulai dari kita cuci muka dulu alright aku udah basahin wajah ini pake and purely crease bring the light cleanser teksturnya tuh unik banget ya kayak pasta gigi gitu creamy yang lembut dan very soft busanya menurut aku tergolong minim ya gak yang terlalu melimpah banget which is quite nice dan selama cuci muka aku ngerasa juga kelembutan sabunnya di kulit aku ini juga gak perih guys di mata ini aku pake soft lens tapi aku sambil buka mata aja nyaman tetep dan ini punya 5 bright boost jadi tipikal dari rangkaian and pure licorice I see the light series ini adalah kelima bright boosternya ini guys dimana ada crystallite ada licorice ekstraknya sebagai main ingredient galactomyces niacinamide dan vitamin E sebentar aku bakalan jelasin lebih lanjut alright waktunya bilas alright ini aku udah selesai bilas dan dia tipe sabun muka yang habis dibilas tuh kelembapannya tuh masih terasa dan halus banget kayak kita habis pake bedak gitu loh guys gak ada rasa kering ketarik sama sekali adanya rasa sejuk sedikit habis dibilas dan untuk sabun mukanya dia gak pake alkohol yang aku maksudkan gak pake alkohol adalah dia gak punya alkohol yang mengeringkan kulit atau drying alkohol type kulit juga terasa bersih banget dan kalo kalian lihat ya walaupun kita gak boleh bergantung sepenuhnya 100% untuk mencerahkan kulit wajah dari sebuah facial wash doang kan tapi efeknya right after we rinse abis bilas tepat setelah bilas keliatan ya kusamnya langsung kayak gak kusam lagi lebih cerah dibandingkan tadi sebelum aku cuci muka nah kalo malam hari walaupun aku tadi gak rekam itu bisa double cleanse dulu terutama kalo misalnya kalian pake heavy makeup baru dilanjutkan dengan step cuci muka ini kalo pagi hari bisa langsung cuci muka aja sebelum lanjut aku mau kasih tau lebih detail dulu ke kalian kenapa aku secara pribadi juga tertarik dengan rangkaian licorice I see the light series nya and pure ini semua produk yang ada di rangkaiannya and pure ini punya 5 bright boost yang terdiri dari licorice extract nah kalo di ingredients list itu bakalan tertulis gliziriza dan kalo di rangkaiannya and pure ini dia pake gliziriza uralensis root extract merupakan ekstrak dari akar tanaman licorice juga banyak yang suka baca licorice tapi aku udah memastikan cara bacanya di sini kalian bisa denger sendiri licorice tapi gak penting sih mau dibaca apapun yang penting adalah kita paham manfaatnya nah licorice extract ini punya manfaat untuk anti-inflammasi sebenernya guys dia soothing kulit bener-bener membuat peradangan itu lebih reda tapi dengan tambahan manfaat yang gak boleh dianggap remeh juga karena dia cukup efektif dalam meratakan warna kulit dan mencerahkan kulit dan semuanya yes kalo kita cek di daftar ingredient semuanya punya gliziriza uralensis root extract atau licorice extract tapi yang paling tinggi kadarnya yang aku temukan wah banyak nih konsentrasi glikorice extractnya ada di ampulnya sama sheet masknya terus lain licorice extract 4 yang lainnya dari 5 bright boost itu adalah niacinamide yang temen-temen pasti tau lah ya kemampuan niacinamide dalam mencerahkan kulit juga itu joss banget lalu ada yang namanya crystallite kalo kita lihat di daftar ingredient dia merupakan advanced brightening peptide guys komposisi peptide yang mencerahkan secara lebih lanjut bukan peptide biasa kalo di daftar komposisi kita bakalan lihat palmitoyl tetrapeptide 10 dengan kombinasi water caprylic triglyceride setil palmitate sorbitan stereat polysorbate 80 dan hydrogenated lecithin nah formulasi crystallite ini akan membuat kulit itu terlihat lebih bersih lebih hydrated lebih translucent atau bercahaya gitu ya dan cerah brighten the skin oke selain itu ada juga galactomyces nah galactomyces ini merupakan salah satu ingredient favorit aku banget memang dalam mengglowingkan kulit dan mencerahkan sebenernya dia merupakan antioksidan yang tinggi ya guys tapi karena antioksidannya yang tinggi itu ada juga efek mencerahkan buat kulit serta selain galactomyces ada juga vitamin E semua ingredients ini kelima-limanya seperti namanya ya bright boost memang akan nge-boost kecerahan kulit next step abis cuci muka ini pakai ampure licorice light up brightening pad aku suka karena dia cukup simple dan kayak 2 in 1 benefits ya kita bisa nge-exfo dari ingredientsnya secara chemical tapi pada saat yang sama ada padnya ini seperti kapas yang kita bisa pakai untuk menge-exfo tipis-tipis lah dari permukaan by the way untuk kapasnya sendiri dia tuh punya 2 tekstur ya guys bersebelah-sebelahan tekstur yang sebelah ini agak timbul-timbul dikit gitu nah itu buat nge-exfo secara fisikal dari permukaannya dan di sisi sebelahnya lagi dia halus aja gak ada tekstur sama sekali buat nge-hydrate kulit jadi bisa 2 sisi pakenya kalau aku sendiri aku suka pakai yang exfo dulu yang ini nah wuhh segar banget rasanya dan ini ada cairannya gitu loh guys di dalamnya makanya aku bilang sekalian chemical exfo nah ingredientsnya selain ada 5 bright boost yang tadi dia mengandung AHA BHA dan PHA juga ini bisa kalian pakai di malam hari 1 minggu tuh 3 kali tergantung dari toleransi kulit kamu cuman ini exfoliannya menurut aku masih cukup gentle ya nah setelah aku pakai bagian yang teksturnya aku pakai bagian yang mulusnya dan ini kalau di kulit aku secara pribadi gak ada rasa ceket-ceket sama sekali ya enak nah ini fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga nge-boost lagi perawatan kita untuk mencegah atau mengatasi kulit kusam ikut melembutkan tekstur kulit juga ini finishnya kayak gini aku senang untuk tap-tap sedikit biar infused essence-nya itu di dalam meresap jangan lupa pakai di area leher juga kalau pagi hari step ini bisa di skip dan langsung aja ke tonernya oke kelihatannya di kamera kalau wajah aku memang langsung terlihat lebih segar dan brightening padnya ini kasih finish yang cukup bercahaya brightening padnya ini gak pakai alkohol dan gak pakai fragrance juga oke lanjut kita pakai toner ini ampure licorice milky spotlight toner kalian bisa lihat sendiri ya aku udah habisin 3 per 4-nya 1 per 4 lagi jadi ini bener-bener I am so ready to give my reviews karena udah aku coba dulu bahkan sebentar serumnya kalian lihat deh seberapa banyaknya yang udah aku habisin tapi intinya aku udah pakai sebanyak ini sebelum aku siap untuk share routine ini gitu malam hari maupun pagi hari pakaiin tonernya tinggal disemprot aja sebenernya gak perlu dikocok sih guys enak banget ini tuh paling sering aku pakai apalagi kalau lagi buru-buru ya guys yang aku gak mau take time buat taruh di tangan atau taruh di kapas tinggal langsung disemprot aja kayak muka dan di tap-tap kayak gini feelnya so fresh ke kulit dan aku suka banget sama ingredients tonernya dia punya 97% ya kalau aku gak salah ya 97% galactomyces bayangkan guys ini tuh hampir 100% galactomycesnya tinggi banget antioksidan dan all-in-one benefit ya dari galactomyces itu ada di dalam toner ini rasanya tuh gak berat sama sekali kayak habis aku udah tap-tap seperti ini ini tuh seperti udah apa ya menyerap dengan sempurna padahal gak aku kipas-kipasin cuman di tap-tap doang tonernya ini gak mengandung alkohol dan gak mengandung fragrance sama sekali jadi aman banget buat sensitive skin yang concern sama alkohol dan fragrance ya selain 5 bright boost dengan kelebihan galactomyces yang super duper tinggi konsentrasinya 97% ini juga ada tambahan all-in-toin buat bikin kulit lebih lembut dan lebih sejuk ringan banget kayak air setelah pake tonernya ada rasa kayak menambah kenyalan ya dikit ke kulit the next one kalo malam hari pake sheet masknya ini juga salah satu favorit aku di rangkaiannya and purely crease i see the light series karena esensnya tuh melimpah ruah sheet mask ini gak perlu dipake tiap hari ya kalian bisa pake 1 minggu 2 kali aja untuk nge-boost kecerahannya kelebihannya adalah dari 5 bright boost ini si licorice extract tuh tinggi banget kadarnya masih di awal-awal banget daftar komposisi dan tinggi kadar tray halus juga buat nge-hydrate kulit secara maksimal ini aku saranin banget sih buat kalian yang kulitnya lagi dehidrasi banget dan kalian pengen gak kusam terus cerah even out skin tone buat nambah treatment untuk menghilangkan bekas jerawat 1 minggu bisa 2 kali dan dia tuh punya esens yang melimpah ruah kalian liat ya ini tuh sheet masknya udah aku keluarin esensnya sampe netes dan ini masih banyak lagi sisa esensnya di dalam sini 1 sheet mask kayak gini dia setara dengan 1,5 botol serum guys bayangin dan dia lembut banget loh terus ketebalannya tuh pas banget gak terlalu tebel gak tipis juga pakai natural plant cellulose sheet lembut banget tekstur sheet masknya ini liat deh pas banget dengan ukuran bentuk wajah aku jadi cocok sama kontur wajah orang Indonesia guys gak kekecilan gak kegedean pas banget gampang banget ngeratainnya jadi esensnya tuh menyerapnya rata di seluruh permukaan kulit wajah nah sheet mask itu guys kalian bisa sesuai preferensi aja ya kalian mau pakai sebelum serum atau mau pakai sesudah serum itu boleh-boleh aja tapi kalau aku secara pribadi aku lebih suka pakai sebelum serum guys duh ini rasanya fresh banget guys di kulit selesai ini tinggal didiemin selama 15 menit aja nah berhubung esensnya tuh banyak banget ini bisa difungsikan guys tinggal dipakai aja di area manapun yang kalian mau di tangan ataupun di leher Kak emangnya boleh habis expo pakai sheet mask menurut aku boleh banget ya apalagi kalau tipe sheet masknya yang hydrating kayak gini dan dia gak mengandung ingredients yang gak boleh di layer dengan AHBHA hai guys ini udah setelah 15 menit mari kita buka hmm segar banget instant glowing banget ya guys terus segernya tuh tahan banget dan udah deh selesai sheet masking and then next akhirnya ke serumnya ini and pure licorice i see the light potion of light serum liat deh aku udah habisin satu botol hampir setelah jadi hampir satu botol setengah serumnya ini yang paling paling aku suka banget di rangkaian and pure licorice i see the light ini sebentar deh aku bakalan urutkan berdasarkan favorit aku ya tapi kalian harus lihat teksturnya aku sangat suka tekstur serum ini tekstur ini baru aku temukan di serumnya and pure ini gak lebay selama aku review skincare dari tahun 2018 ini serum terunik gitu teksturnya menurut aku waktu aku first impression dia aku tuh kayak oh oke dia milky tapi ketika aku apply di kulit aku dia seperti jelly feel dan yang paling bikin kulit glowing liat deh tuh uh pas dia nyentuh pipi dan aku baurin kayak gini langsung terasa jelly feelingnya itu loh guys enak banget kayak menambah lapisan gitu walaupun tidak terasa berat sama sekali guys ini tuh rasanya kayak kita pakai light moisturizer tuh liat aku pakai setengah wajah ya guys keliatan banget nih perbedaannya before after instant plumpy instant lebih glowing instant lebih bercahaya dan ini kenyal banget loh tekstur milky terenak sih sejauh ini yang pernah aku cobain langsung aja aku apply lagi di mukaku yang sebelah tuh guys aduh enak banget ini teksturnya cobain deh guys dan ini untuk daya serapnya sendiri dia diantara sedang dan cepet jadi gak juga terlalu sedang gak juga terlalu cepet but yeah i really like the finish i really like the feel bener-bener enak gak lebay aku favorito banget sih sampai aku pakenya tuh gak tanggung-tanggung bener-bener satu pipet tuh satu sisi wajah tadaaa ini dia finishnya guys glowing banget kan tuh super sih teksturnya sepertinya ya yang membuat dia kayak kerasa banget kekenyalannya di kulit dan bikin super duper glowing ini adalah karena selain ada lima kali bright boost di dalam sini seperti rangkaian yang lain kelebihannya ada tiga kali lipat crystallite-nya si brightening peptide peptide yang bukan sembarang peptide tapi peptide yang ikut mencerahkan kulit wajah juga dan kalian tau kan guys kalo peptide itu dia berkontribusi banget sama kekenyalan kulit gak mengandung alkohol juga dia ada parfumnya tapi udah yang paling akhir di daftar ingredients dan menurut aku dia gak bau ya bukan seperti serum yang menggunakan parfum pada umumnya padahal ada parfum ya gak memberikan reaksi iritas juga di kulit aku gak lupa juga pakein di leher ini tuh menurut aku ada efek anti-agingnya juga sih rich tapi masih ringan dan kenyalnya ini tuh tahan lama banget loh guys aduh favorit banget sih ini dan rangkaian and pure-nya ini dari segi ingredients dan feel pemakaiannya aku bisa bilang cocok untuk semua jenis kulit dan segala jenis kondisi kecuali kalian gak suka atau sensi banget sama yang namanya parfum itu ada di serumnya itu aja sih yang lainnya no alcohol no fragrance tapi serumnya no alcohol juga kok guys sejujurnya seperti ini finish skincare-an favorit aku keliatan gitu habis pake skincare dan kelihatan kenyal dan kesehatan kulitnya bravo ini dia beberapa dokumentasi progress yang aku take gak di-edit sama sekali seperti before after aku sebelum-sebelumnya semuanya gak ada yang aku edit kalian bisa lihat progressnya ini bekas jerawat aku yang super gelap ini kalo aku pake flash keliatannya seperti memerah ya guys tapi sebenernya dia gak merah dia tuh gelap bener-bener PIH post-inflammatory hyperpigmentation bekas jerawat aku keliatan progressnya memudar dan overall kulit wajah aku kalian bisa liat lah ya kekusamannya itu teratasi terlihat lebih cerah lebih glowing dan bercahaya nah setelah serumnya tinggal ditutup aja pakai moisturizer dan sekarang untuk skincare routine ini aku mau rating sesuai dengan favorit aku dari yang paling aku suka yang pertama of course no the bad si serumnya ini favorit aku banget ratingnya 10 per 10 yang kedua aku suka si brightening padnya ini enak banget paketnya super simple sekalian chemical dan sekalian juga physical exfoliating aku rating dia 9 per 10 yang ketiga aku suka tonernya aku rating dia 8,5 per 10 kabun mukanya dia di 8 per 10 skin type apa aja bisa pakai skin tone apa aja bisa pakai kalian mau light atau fair kayak aku kalian mau medium atau tan atau deep skin tone semuanya bisa cerah glowing sehat terawat kayak gini pakai and pure licorice series ini dan konsisten aja pakainya gak ada yang instant kalau misalnya kalian diiming-imingi oleh iklan instant dalam sekali pemakaian doang dan permanen waduh itu patut dipertanyakan jangan sampai isinya malah membahayakan kulit dalam jangka panjang tapi and pure licorice series ini gak sama sekali ini merupakan perawatan kulit skincare routine ya yang bisa dipakai dalam jangka panjang bahkan mulai dari usia 14 tahun untuk mencapai kulit yang gak kusam lebih cerah sehat kenyal glowing dan bercahaya kalau kalian bingung mau tentuin produk-produk yang lengkap semuanya dari sabun muka kalian bisa cobain semuanya tapi jangan lupa untuk diperkenalkan satu persatu ke kulit kalaupun kalian mau coba satu atau dua produk dulu aku akan komen banget brightening pad sama serumnya aku bakalan taruh link produknya di description box dan below ya jadi kalian bisa langsung aja cek di sana and that's all guys for today's skincare routine semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua as always good luck semangat skincare-annya dan jangan lupa follow aku juga di instagram ya sub indo by broth3rmax